Hai semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe The Red Devils, berita Manchester United terbaru. Tapi sebelum kita lanjut, guys kami mau sampaikan dulu nih kalau video ini disponsori oleh 1XPAT. 1XPAT adalah salah satu bookmarker terbesar di dunia. 1XPAT ini juga adalah salah satu sponsor resmi klub FC Barcelona. 1XPAT memiliki banyak kelebihan dibandingkan bookmarker lain lho. Selain memberikan kemenangan besar dan proses penarikan cepat, di 1XPAT kalian juga akan mendapatkan banyak sekali bonus. Di sini, game yang bisa kamu mainkan bukan cuma game olahraga aja, tapi banyak sekali game-game lain yang juga akan memberikan kalian kemenangan besar. Untuk bermain di sini juga cukup gampang. Caranya, kita daftar dulu. Jangan lupa masukkan kode promo kami dengan cara ketikan Red Devil. Agar kalian mendapatkan bonus 100 dolar. Lalu, masukkan deposit dan mulailah bermain bersama dengan teman kalian. Jadilah pemenang ya! Jadi tunggu apa lagi? Ayo buruan main dan dapatkan bonus melalui link dan kode promo yang sudah kami sematkan di kolom komentar. Live Streaming Manchester United vs Chelsea Manchester United akan menjamu Chelsea dalam lanjutan kompetisi Premier League 2021-2022, Jum'at 29 April 2022. Pertandingan Liga Inggris di Old Travert ini dijadwalkan kick-off jam 1.45 waktu Indonesia Barat. Ini adalah laga pekan ke-37 yang seharusnya digelar pada 15 Mei 2022. Jadwalnya dimajukan karena Chelsea akan main di final piala FA. Bagi MU, laga berat ini datang di saat yang tidak tepat. Sebab MU sedang berada dalam situasi yang kurang kondusif. Mereka kalah 0-4 di markas Liverpool dan takut 1-3 di kandang Arsenal dalam dua lagi terakhir. Ketika melawan Arsenal, Cristiano Ronaldo mencetak golnya yang ke-100 di Premier League, tapi milestone itu terasa pahit. Meski Harry Maguire dicadangkan, MU ternyata tetap kalah. Setelah dipecundangi Liverpool dan Arsenal, mereka kini sudah harus menghadapi Chelsea. Perjuangan MU untuk menembus empat besar benar-benar penuh dengan rentangan yang sulit. Chelsea sendiri baru bangkit dari kekalahan 2-4 yang diberikan Arsenal dengan menaklukkan West Ham 1-0 akhir pekan kemarin. The Blues menang lewat gol tunggal Christian Vlizic. Posisi mereka di peringkat 3 pun masih relatif stabil. MU punya catatan bagus kontra Chelsea, yakni tak terkalahkan dalam delapan bentrokan terakhir di Premier League. Namun, catatan bagus itu sepertinya bakal sulit dipertahankan oleh Red Devil. Selain itu, pertahanan Red Devils juga rapuh. Sejauh ini sudah ada 51 gol yang bersarang ke gawang David De Gea. Para pemain bertahan MU seringkali kehilangan konsentrasi saat menghadapi gempuran tim lawan karena kurangnya koordinasi yang baik. Sebanyak 36 gol mengoyak gawang mereka dalam situasi open play sejauh ini. Laga antara Manchester United versus Chelsea ini bakal disiarkan secara langsung di FCTV dan Mula TV pada 29 April 2022. Pertandingan Liga Inggris di Old Trafford ini dijadwalkan kick-off jam 1 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Frank Nick bakal turunkan pemain muda saat jumpa Chelsea. Manager interim Manchester United, Rob Frank Nick, mengomentari kondisi timnya jelang lawan Chelsea. Ia menyebut ada beberapa pemain muda yang kemungkinan diibatkan melawan The Blues. Manchester United akan melakoni sebuah laga krusial di tengah pekan nanti. Mereka akan menjamu Chelsea di Old Trafford pada laga tunda IPL. Di laga ini, MU dipastikan pincang karena tujuh pemain tim utama mereka mengalami cedera sehingga mereka bakal absen di laga itu. Untuk mengatasi situasi ini, Ten Hag mengaku bahwa mungkin akan melibatkan banyak pemain muda. Ya, besok sangat memungkinkan bagi kami untuk memainkan pemain muda versus Chelsea, ujar Ten Hag kepada MUTV. Frank Nick menegaskan bahwa ia tidak akan asal memberi pemain muda kesempatan bermain. Ia hanya ingin memberikan kesempatan kepada para pemain muda yang benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Saya sudah memainkan Hannibal melawan Liverpool, jadi saya rasa sangat mungkin bagi para pemain muda dilibatkan di pertandingan ini. Namun harus saya berlaku adil kepada para pemain kami. Kami harus memberikan pemain muda itu kesempatan bermain di momen yang tepat. Mereka harus diberi kesempatan untuk bermain dengan baik dan tidak asal memainkan mereka saja. Frank Nick sendiri belum bisa memastikan berapa pemain muda yang akan dilibatkan dalam pertandingan melawan Chelsea nanti. Ia masih harus menunggu situasi terkini dari beberapa pemainnya sebelum memutuskan membawa berapa pemain muda di partai tersebut. Ten Hag siap hidupkan karir Donny van de Wijk Donny van de Wijk nampaknya akan kembali beraksi di squad Manchester United di musim depan. Manager baru Setan Merah, Eric Ten Hag ingin Sang Gelandang menjadi motor permainan timnya di musim depan. Van de Wijk bergabung dengan Manchester United di tahun 2020 silam. Namun selama dua musim di EMU, Sang Gelandang kesulitan untuk beradaptasi dengan permainan Setan Merah. Alhasil di musim dingin kemarin, van de Wijk mengungsi sejenak. Ia dipinjamkan ke Everton hingga musim panas nanti. Blue Telegraph mengklaim bahwa van de Wijk tidak perlu khawatir mengenai masa depannya, karena Eric Ten Hag menginginkannya kembali di squad EMU. Menurut laporan tersebut, Eric Ten Hag yang akan menjadi manajer baru EMU menginginkan van de Wijk di squadnya. Ten Hag mengenal baik van de Wijk, karena ia pelatih yang mengorbitkan Sang Gelandang di squad Ajax dahulu. Ten Hag yakin pemain 24 tahun itu memahami betul gaya bermainnya, sehingga ia dirasa bisa membantu squad EMU beradaptasi dengan gaya bermainnya. Ten Hag juga tahu bahwa van de Wijk mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan ritme permainan di Premier League. Stang manajer dilaporkan siap untuk membantu Sang Gelandang menemukan sentuhan terbaiknya, terlebih karena ia tahu betul karakteristik permainan van de Wijk. Van de Wijk juga dikabarkan akan diberi waktu bermain yang cukup banyak, mengingat ada banyak nubang di lini tengah EMU karena banyak pemain yang cabut. Ten Hag disarankan tiru pelatih ini Eric Ten Hag disarankan meniru pendekatan Michael Arteta dalam mengelola tim. Ten Hag akan menghadapi tantangan besar dalam mengembangkan Manchester United musim depan. Ten Hag ditunjuk sebagai pelatih baru setan merah melanjutkan kinerja Rob Rangnick untuk mengelola tim. EMU sekarang ada di posisi buruk. Ten Hag bakal butuh waktu untuk mengembalikan tim ke level top. Jika melihat karirnya, Ten Hag punya rapor apik dalam mengembangkan tim, membentuk pemain-pemain bintang, dan menerapkan gaya bermain khas. Segala hal itu membutuhkan waktu. Masalahnya, fans EMU dikenal kritis dan tidak sabaran. Keputusan EMU menunjuk Ten Hag juga mencuri perhatian si mantan pemain Paul Scholes. Menurutnya, keputusan ini besar bagi kedua pihak. Bagi Ten Hag sendiri, pekerjaan ini adalah tantangan terbesar. Dia, Ten Hag, sudah bekerja dengan sangat baik di Ajax. Saya kira dia punya catatan yang sangat baik. Juga pernah bekerja bersama Pep di Bayern München, kata Scholes. Namun dia harus benar-benar yakin dengan metodenya. Pekerjaan ini 10 kali lipat lebih sulit daripada Ajax. Kita tahu Ajax adalah tim terbaik di Belanda dan akan selalu begitu. Ten Hag harus jadi pelatih keras sedikit seperti Arteta di Arsenal. Arteta sudah cukup mengembangkan tim dan dia tidak menoleransi perilaku bermasalah para pemain. Saya kira Ten Hag harus melakukan hal yang sama persis. Untuknya. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!